Terima kasih Pak Lutfan, Prof. Laksono, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya ingin menyampaikan terkait dengan topik yang tadi disampaikan Pak Lutfan terkait dengan kebijakan nasional pengembangan knowledge management. Oke, terima kasih. Baik, next saja mungkin langsung. Baik, yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini ada dua agenda tentang knowledge management itu sendiri, itu overview ya. Sekilas sebelum saya membahas terkait dengan kebijakan. Kemudian peraturan perundangan di Indonesia terkait knowledge management. Baik, next. Baik, sebelum mulai mungkin apa ini beberapa definisi knowledge management. kalau boleh cerita, saya mulai terjun di knowledge management secara spesifik khusus tahun 2005 sampai 2009 ya, kalau nggak salah di Libi. Waktu itu saya baru bergabung dalam tim penelitian, kelompok penelitian yang pertama di pusat data dan informasi, pusat dokumentasi dan informasi ilmiah waktu itu. Sekarang berubah menjadi pusat data dan dokumentasi ilmiah. Dan memang sudah sejak lama lembaga kami, Libi, menugaskan ke pusat kami untuk mengelola knowledge pengetahuan ya, yang dimiliki Libi. Dan khusus karena Libi ini lembaga penelitian, maka tentu saja proses produksi pengetahuan gitu ya. Kemudian mengelola para aktor yang memiliki pengetahuan. Peneliti, perekayasa, kemudian para pengambil keputusan, ini memang sudah lama ditugaskan ke kami. Sehingga instasi kami tidak hanya perpustakaan biasa. Jadi kalau teman-teman di luar Libi mengenal kami sebagai perpustakaan Libi, tapi sebenarnya tugas kami lebih luas daripada itu. Tidak sekedar mengumpulkan hasil akhir dari penelitian, tetapi juga mengumpulkan remah-remah penelitian dalam bentuk data, dokumentasi kegiatan, kemudian kita membangun kantor kami ini sebagai, apa waktu itu ya, tempat berkumpul, tempat berdiskusi, knowledge sharing peneliti. Itu mungkin latar belakang saya, pertama kali terjun di knowledge management 2005, dan kemudian 2010 dan 2011 saya ditegaskan tempat lain sehingga tidak bisa melanjutkan ini. Dan saya terima kasih sekali kepada tim Prof. Laksono ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya saya, untuk terlibat dalam pengembangan knowledge management, khususnya sistem knowledge management untuk pandemi. Nah ini beberapa definisi, saya ambil dari dua tempat yang paling terkenal, itu Duhon 98 ya, di bawah. Ini manajemen pengetahuan itu dianggap sebagai disiplin. Jadi disiplin yang mempromosikan, bagaimana mengidentifikasi, menangkap, meng-capture, jadi merekam termasuk ya, saya kurang begitu tahu nih definisi yang pas untuk meng-capture, bukan tidak sekedar menangkap. Kemudian mengevaluasi, mengambil, sharing, berbagi pakai, semua aset informasi organisasi. Nah aset-aset ini termasuk database, dokumen, kebijakan, prosedur, expertise ya, keahlian, dan experience ya, pengalaman dari individu yang bekerja. Tapi kemudian di ujung akhir, jadi kalau yang saya pahami, knowledge management ini sempat booming luar biasa. di Indonesia itu puncaknya sekitar 2010-2011 gitu ya. Nah disitu kemudian beberapa kementerian lembaga mulai melakukan pengelolaan pengetahuan. Khususnya mempan RB yang saya kutip di sini. Nah kenapa mempan RB, waktu itu mempan ya, maaf ya ini saya salah kutip, Menteri Pendaya Ketua Anapartu Negara ya, waktu itu melihat perlunya reformasi birokrasi. Dan reformasi birokrasi ini, intinya ada di SDM. Dan SDM ini harus selalu melakukan, apa ya, knowledge sharing, dan seterusnya. Kenapa? Karena knowledge yang dimiliki di kepala teman-teman SDM ini, itu lebih banyak ya, berdasarkan studi ada di kepala mereka. Sehingga ini perlu di sharing. Nah, mempan akhirnya membuat, apa, untuk sebagai studi kasus atau fokus utamanya reformasi birokrasi, mereka membentuk, sampai membentuk, permenpan RB, peraturan Menteri Pendaya Kunaan Anapartu Negara. Permenpan tahun 2011. Ini definisi dari permenpan. Manajemen pengatuan adalah upaya terstruktur, sistematis, mengembangkan, dan menggunakan pengetahuan dalam membantu proses pengambilan keputusan. Jadi yang saya highlight sini, sini agak sedikit berbeda dengan definisi yang sering kita pahami di manajemen pengetahuan. Ini lebih kepada upaya, bukan disiplin. Next. Nah, piramida KM. Ini saya sengaja pilih yang bukan empat level ya, cuma tiga level saja. Biasanya kan empat level, paling bawah data, informasi, kemudian di atasnya nulis, dan terakhir wisdom. Ini sangat populer, empat level tadi itu, di dunia knowledge management. Saya sengaja pilih yang ini, data informasi knowledge gitu ya. Karena memang yang bisa diukur itu. Menurut saya ya, ini yang bisa diukur, data misalnya jelas, faktanya, barangnya ada, objeknya ada, informasi, ini adalah kontekstualisasi, atau kategorisasi, atau hasil, apa namanya, kompres ya, data yang sudah dimampatkan, sehingga menjadi informasi, yang mudah dan cepat di, apa namanya, dibaca, atau di deliver, dikirimkan ke tempat lain. Nah kemudian, knowledge itu adalah, know-how ya, pengetahuan, bagaimana melakukan sesuatu, pemahaman, pengalaman, insight, intuisi, terhadap, dan kontekstualisasi terhadap informasi. Jadi kita terima, kita mendapatkan informasi, dan kemudian, apa ya, memasukkan ke diri kita itu, jadilah knowledge. Nah wisdom disini agak susah, mengukurnya sehingga, saya pilih ini ya, saya milih dari, apa, saya kutip dari, defining knowledge, information data, dari knowledge management tools.net. Next, biar cepat aja. Nah kemudian, satu aspek lagi, yaitu dimensi knowledge. Kita sering kenal dari, nonaka ini ya, nonaka, ada tesit, dan ada explicit knowledge. Dan kemudian, tesit dan explicit knowledge ini, berinteraksi ya. Sehingga mereka membentuk, apa namanya, nonaka itu membentuk spiral. Spiral. Artinya apa? Ada suatu proses yang, knowledge itu akan mengikuti, apa namanya, spiral ini. Misalnya, kita ambil yang dari, kanan atas ya, tesit knowledge. Tesit knowledge itu, bisa berubah, menjadi explicit knowledge. Dari yang ada di kepala, kemudian terexplicitkan, itu disebut dengan, externalization gitu ya. Gimana caranya? Dengan, mendiskusikan, kemudian menuliskannya. Ini, disebut dengan, interacting, bak. Bak dalam bahasa Jepang ini, tempat ya, tempat berinteraksi antara, apa namanya, individu, pemilik pengetahuan. Nah, kemudian, setelah explicit, explicit itu, dengan explicit dikombinasikan, dan seterusnya ya, dipertukarkan dalam bentuk dokumen, melalui meeting, di-sharing kepada, jaringan ya, informasi, ini cyberbank, tempat berperjajaring. kemudian, dari explicit, menjadi, tacit, itu internalization ya, masuk kembali ke, individu, dari yang dokumen, dibaca, kita melihat, membaca, mengalami, nah ini, accessing by, tempat berlatih ya, exercise, apa namanya, mengobak, mengobak, dan seterusnya. Baru kemudian, tacit tadi, akan menghasilkan, tacit baru. Insight, apa namanya, intuisi, begitu ya, ini, tacit menjadi, tacit, terjadi sosialisasi, dengan cara tadi ya, mengimitasi, yang lainnya. Mungkin ini, sekilas saja. Next. Nah, kalau tadi, knowledge management, manajemen pengetahuan, apa yang dimaksud dengan, sistem KM? kalau sistem, biasanya kita, ini, memahami, sistem itu ya, pasti ada hubungannya, hubungannya dengan IT. Dan memang, dari banyak, sumber referensi, yang kita lihat, yang dimaksud dengan, sistem manajemen pengetahuan, atau knowledge management system, biasanya hubungannya, TIK ya. Jadi, sistem, hubungannya berbasis TIK, yang digunakan, untuk melakukan, pengelolaan, atas pengetahuan, setiap tahapannya. Jadi, sejak mengumpulkan, menyimpan, meretrieve kembali, dan memanfaatkan, serta memperbaiki terus, menurut dalam, apa, penyempurnaan ini, saya bayangkan, seperti saya cita dia, akan terus, memperbaiki. Nah, cuma di sini, Konitz, 2018, di KM ber, mengatakan, ternyata, sistem KM, itu berevolusi, stage-nya itu ada tiga. Jadi, di awal-awal KM itu, fokusnya di IT. Karena yang tadi ya, namanya juga sistem. Nah, kemudian, di stage yang kedua, mulai fokus kepada, apa namanya, pengembangan SDM, dan budaya organisasi. Nah, ini yang menarik nih, budaya organisasi. Nah, ini yang ternyata memang, membuat sistem, knowledge management itu, tidak semata-mata membuat, aplikasi, apa, elektronik, website, ataupun, apa namanya, aplikasi untuk perekaman data, terus ada orang-orang yang meng-entry di situ, sebagai operator, validasi, dan seterusnya. Tetapi, ada aspek lainnya, yaitu budaya di sini. Karena, apapun yang kita input ke database, selama itu tidak merubah budaya orang. Untuk sharing, untuk merubah, apa yang mereka ketahui selama ini, menerima hal baru, jadi ada unlearn, tidak menghapus seluruh pengetahuan yang sebelumnya, untuk belajar hal yang baru, nah ini agak susah. Ya, karena apalagi kemudian manusia dewasa, biasanya sudah stabil ya, dalam memahami sesuatu. Sehingga, kalau ada sesuatu yang baru, itu sangat susah menerima. Makanya di stage, tahapan kedua ini, banyak aspek-aspek psikologi, gitu ya, apa namanya, terkait dengan memahami behavior perilaku dari manusia. Baru yang ketiga, ini sebenarnya membalik lagi ke sedikit IT, tetapi lebih kepada konten. Dimana ini ada manajemen konten, dan taksonomi, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Taksonomi. Bahwa apapun yang terkumpul, apalagi dalam kondisi sekarang, big data, maka yang akan banyak sekali gunung informasi, nah itu harus di tagging, harus dikumpulkan, dikategorisasi, di klaster, di klasifikasi, supaya orang mudah mempelajari, mudah menemukan. Nah, kebanyakan dari modul sistem KM itu, biasanya ada empat hal ini, manajemen konten ya, bagaimana kita menyimpan, mengolah, membersihkan datanya, dan informasi. Kemudian di situ kita juga ada fitur expert finder gitu ya. Dimana, siapa sih expert dari topik ini? Lokasinya dimana, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan expert. Kemudian ada modul lesson learn, apa saja yang telah dipelajari. Dulu istilahnya yang sering, pas saya masih terbuat di penelitian KM ini, best practice biasanya. Sebut best practice. Sekarang banyak lebih kepada lesson learn, apa yang telah dipelajari. Kemudian COP ini community of practice. Jadi komunitas dari orang-orang yang punya minat, yang sama terhadap topik itu, atau pengetahuan itu, berkomunikasi, sharing, kemudian exercise terhadap pengetahuan mereka. Sosialisasi tadi ya, di SETG. Lanjut. Nah, ini contoh aja. 2002-2007 kita mengembangkan sistem manajemen pengatuan di LIPI waktu itu ya. Dan memang sangat IT-based gitu ya. Waktu itu ya, IT-based. Jadi kita, kalau lihat gambar ini, saya jadi ingat, waktu itu kita masih masuk stage yang pertama, dan baru sedikit-sedikit masuk ke stage yang kedua, yaitu budaya organisasi. Di situ ada, apa namanya, activity ya. Kemudian ada tahapannya, kita punya roadmap juga ya. Pinginnya sih jadi knowledge center gitu ya. Tidak hanya aware terhadap knowledge, kita produktif gara-gara ada knowledge gitu ya. dan knowledgenya terminate gitu ya. Ini buku, kita pernah terbitkan buku ya tahun 2009. Next. Nah, sekarang kita balik lagi sebenarnya. Ternyata, knowledge yang kita kumpulkan tidak cukup. Tidak cukup. Karena untuk mensimpan itu, mengumpulkan knowledge itu, dalam bentuk yang paling kasar, yaitu data, kemudian informasi, apalagi dalam bentuk, apa namanya, knowledge yang ada di kepala. Kita harus merekam. Mengumpulkan data, informasi, maupun knowledge itu, tidak mudah. Karena banyak juga teman-teman kita, yang termasuk peneliti sekalipun, untuk sharing itu susah. Kenapa susah? Karena ada hambatan, khawatir hak kekayaan intelektualnya itu, tidak bisa mereka kelola dengan baik, dicuri orang dan seterusnya. Makanya dari pelajaran yang kita petik selama ini, sejak penelitian KM kita, 2012 kita ada sistem RDIP, terisal kita ilmiah primer. Nah itu susah ngumpul. Jadi kita belajar dari Sifor dan teman-teman, prinsipnya yang paling bagus adalah deposit is must. Jadi sharing is optional. Artinya menyimpan itu menjadi wajib. Apalagi kami di lembaga negara, yang gaji dan kegiatan penelitian kami ini banyak di, apa namanya, digaya oleh negara. Apalagi di Indonesia. Indonesia sebagian besar dari dana untuk penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan teknologi itu dari negara. Sangat sedikit dari swasta. Sehingga kita punya power yang cukup untuk memaksa, memaksa peneliti, pengkaji, oleh kaya asa untuk mendepositkan nulisnya dalam bentuk yang paling kasar, yaitu data. Data primer bahkan. Kemudian sharing itu opsional. Kita tidak memaksa mereka untuk sharing. Tapi yang penting deposit dulu. Dan kita mengembangkan repository ilmiah nasional ini, kita buat terbuka infrastrukturnya, siapapun bisa menyimpan, kemudian gratis, karena enggak gratis saja, susah ngumpulnya, apalagi suruh bayar. Nah, kemudian preservasi data ilmiah yang kita kelola ini selamanya. Kalau di undang-undang, maksimum minimal 20 tahun, data primer, tapi kita selamanya bisa. Kemudian kita coba ada mekanisme pelindungan hak kayaan intelektual pemilik data, di mana pemilik data ini penelitinya sendiri, lembaganya, kemudian pemberi donor. Tiga pemilik data ini kita lindungin, sehingga apapun yang tersimpan mirim, tidak serta-merta harus bisa dibuka orang. Jadi, ada beberapa yang mungkin penelit data tidak ingin dibuka dulu. Kemudian kita mendorong open science dan reproducible research. Open science ini science terbuka, ke depan siapapun bisa mengakses data kita, kemudian reproducible research, artinya data dan hasil penelitian kita dalam bentuk publikasi, jadi ada publikasi dan data, dua itu, nah itu harus bisa reuse dan bahkan reproduce. Artinya bisa di, apa namanya, langsung bisa dicek, benar atau tidak. Kemudian di reuse, dimanfaatkan kembali. Kemudian di sini ada apa ya, akses, jangan khawatir, data yang tersimpan juga bisa diakses selamanya, karena ini open source, ada community yang mengembangkan sistem data first ini, nah itu selalu bisa dibuka ya, format data Excel atau zaman dulu ada Lotus, itu selalu bisa dibuka. Dan ini sistem yang terdistribusi ya, terkoneksi dengan jaringan global data first network. Kemudian mendukung interoperabilitas dengan sistem lain, misalnya OGS, sehingga OGS kami beberapa pada saat penulis itu submit ke OGS, diminta submit data juga, maka data itu otomatis bisa langsung tersimpan di RIN, atau sebaiknya data yang sudah tersimpan di RIN bisa langsung di retrieve di OGS, jadi langsung menyambung. Kemudian metadata dan taksonominya kita menggunakan standar global terus mengikuti perkembangan. Baik, next, nah ini baru min ya ya, mohon maaf. Bagaimana dengan kebijakan nasional terkait KM? Kapan sih Indonesia berawal? Saya sulit sekali menemukan informasi ini ya, kapan berawal? Tetapi yang bisa saya pahami sepertinya pelopornya dalam hal ini Pak Habibie. Karena Pak Habibie tahu betul bahwa teknologi itu tidak bisa dimulai dengan pakai duit. Tapi dari SDM. Makanya beliau sejak tahun 80-an itu membangun sistem manajemen talenta ya, dengan cara misalnya beasiswa anak-anak lulusan SMA bahkan. Yang direkrut bahkan sampai ke daerah ke Papua gitu dicari siapa yang punya talenta untuk disekolahkan keluarga itu. Nah, test knowledge yang ada di dalam otak SDM tadi itu, itu tidak bisa berkembang kalau tidak melalui proses seci tadi ya. Dimana Pak Habibie juga tidak memaksa sebenarnya teman-teman ini, termasuk saya waktu itu, untuk tidak pulang ke Indonesia. Untuk pulang ke Indonesia, tidak memaksa. Asal punya kontribusi ke negara, ke bangsa ini. Kenapa? Karena begitu pulang belum tentu ada pabrik, ada apa namanya, lingkungan yang bisa menumbuhkan knowledge tadi. Karena kan dari eksplisit masuk ke kepala dan ini kan harus di-exercise di socialization tadi ya. Dan yang menarik, yang paling menarik dari Pak Habibie ini adalah prinsip berawal dari akhir, berakhir dari awal. Reverse engineering ya. Jadi bertahap menguasai yang paling apa namanya, paling canggih, baru setelah itu bertahap sampai kembali ke penelitian dasar. Meskipun tidak berhasil ya. Menurut saya sih karena terlalu banyak konflik secara politis dan ekonomis pemikiran Pak Habibie ini di masa beliau apa namanya, memperjuangkannya. dan pada akhirnya SDM ITEK sampai sekarang bahkan di undang-undang sistem ITEK yang terakhir pun menjadi hal penting yang dibahas di sistem nasional ITEK kita. Baik yang 2002 maupun undang-undang perbaikannya 2019 kemarin. Lanjut. saya coba melihat dari peraturan perundangan terkait yang terkait KM ada yang terkait beneran ada yang tidak. Yang jelas basisnya adalah undang-undang SISNAS baik SISNAS P3 ITEK penelitian pengajian dan penerapan ITEK tahun 2002 maupun SISNAS ITEK yang terbaru sistem nasional ITEK ITEK nomor 11 2019 disitu sangat ini sekali ya terkait dengan bagaimana mengelola SDM kemudian disitu tidak hanya disingung terkait dengan penelitian pengajian dan penerapan tapi juga bagaimana SDM ini disiapkan jadi ada unsur pendidikan disitu ya ada unsur pendidikan bahkan sampai pada tahap difusi ilmu pengetahuan alih teknologi itu dibahas juga ini kan maksudnya apa ya ada socialization disitu ya ada externalization combination socialization dengan adanya alih teknologi dan difusi termasuk knowledge sharing disitu nah turunannya ini ada saya baru menemukan ya yang terkait ya empat peraturan di bawah undang-undang ada peraturan MENPAN keputusan Menteri Keuangan keputusan Menteri Perhubungan peraturan BSN yang secara leteleks disitu menyebutkan manajemen pengetahuan atau knowledge management kalau di MENPAN ini untuk reformasi berokasi kalau di Kementerian Keuangan ini judulnya corporate university maksudnya bagaimana Kementerian Keuangan itu mendidik pegawainya ya bahkan sampai membahas di sini sekolah kemudian sampai training pelatihan bagaimana knowledge sharing itu berjalan di organisasi mereka kemudian kalau Kementerian Perhubungan ini lebih kepada pengelolaan sistem komunikasi ya sebenarnya komunikasi publik Kemenhub bagaimana menjawab pertanyaan atau menyampaikan informasi jadi yang leading sectornya disini adalah kalau di Kemenhub bagian humas jadi kalau di Permenpan itu leading sectornya reformasi berokasi Kementerian Keuangan itu bagian HRT pendidikan sekolah kemudian kalau Kemenhub ini humas nah kalau BSN peraturan BSN ini ini knowledge managementnya lebih kepada apa namanya bagaimana knowledge sharing antara pusat dengan apa namanya pelaksanaan persandian dan pengaman informasi di penda lanjut ya mungkin yang tadi ini tadi sudah saya jelaskan ya lanjut oke yang ini juga Mempan sudah ini ya lebih kepada reformasi birokrasi prosesnya linear ya akusisi sharing pemanfaatan setginya yang muter-muter itu belum belum jelas disitu lanjut kebeneran keulangan sama lebih ke linear lanjut dan terakhir Kemenhub ini juga sama jadi KM itu linear dikumpulkan nanti jadi keputusan bukan proses penciptaan pengetahuan dari sharing dan seterusnya lanjut ya SPS sama ya terakhir mungkin baik kesimpulan jadi memang kebijakan nasional teri-KM ini belum memadai dan tidak lengkap masih sektoral pemimpan reformasi birokrasi kementerian keuangan sekolah tentang keuangan dan seterusnya kemudian perhatian terhadap pengetahuan tesit dan aktivitas aktivitas atau proses untuk interaksi tesit eksplisit atau secci itu belum ada kalau dari lihat tahapan KM tadi yang tiga tahapan IT SDM kemudian taksonomi yang IT SDM telah berkembang budaya organisasi mulai tetapi di peraturan yang terakhir terakhir malah tidak muncul itu ya tidak muncul secara kemudian manajemen konten ini juga pasti karena IT ya pasti berkait dan yang belum memang taksonomi itu saja mungkin dari saya untuk sementara Prof. Laksono dan Bu Silvi terakhir terakhir